Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali derahik jasonol Hari ini saya akan bagikan sebuah partai antara Jankovic melawan VM Manko pada tahun 1900 Yang dimulai dengan E4 dibalas E5 F4, Kings Gambit, hitam menolaknya dengan gajah ke C5 Putih kuda E2, Menteri F6 C3, bermaksud dukung pion D2 nantinya ke D4 Hitam kuda C6, kontrol petak D4 Waspadai jika terjadi pertukaran di petak tersebut Putih G3, kuda H6 Gajah G2, kuda G4 Perkuat kontrol petak F2 Dimungkinkan nantinya kuda ke petak tersebut untuk garpu menteri dan benteng Atau bisa juga gajah skak ke petak tersebut Melihat ini putih, benteng F1 Awasi petak F2 Hitam kuda kari H2 Ancam benteng Mengatasi hal ini putih Pion kari E5 Yap, langkah ini terlihat berlian Karena disamping ancam menteri 2 kari Juga jika pion D ambil Tentu putih pion D4 Ancam menteri dan gajah Atau misalnya disini Menteri menjauh Misalnya ke E7 Maka putih Benteng H1 Balik ancam kuda Kuda kembali ke G4 Pion D4 Tutup diagonal gajah Disini serangan hitam gagal Juga parahnya kemungkinan keadaan akan berbalik Nah jadi Di posisi ini kita punya puzzle Yang dengannya hitam akan menang Yap, benar sekali jika Kawan-kawan menjawabnya dengan kejutan besar dari hitam Yaitu Menteri makan benteng Skak Menteri harus dimakan Dan hitam Kuda F3 Sebuah skakmat kuda yang cantik Dengan pengorbanan menteri Game yang luar biasa dari Jan Kofi Ya, sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini Silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam pecinta catur Terima kasih telah menonton